Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelatih keeper timnas Indonesia ini menyebut ada beberapa pemain muda yang berpotensi merumput di Korea Selatan, salah satunya adalah penggawa arema FC, Arhan Fikri. Saat ini, saya akan banyak terlibat di tim Indonesia U20. Banyak pemain berbakat di sana, ucap Yu. Arhan, Fikri, juga bagus. Ia punya talenta besar, sambungnya. Selain Arhan, ada nama pemain Indonesia lain, yang menurut Yu, layak bermain di Korea Selatan. Pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand. Namun, Marcelino kan sudah bermain di luar negeri, tutur Yu. Lebih lanjut, Yu mengaku bahwa ada klub-klub asal Korea Selatan yang ingin meminang pemain-pemain Indonesia. Klub-klub tersebut menghubunginya dan menanyakan siapa saja pemain-pemain yang layak untuk diboyong ke negeri ginseng tersebut. Sebenarnya, ada beberapa scout dari klub-klub Liga Korea Selatan, baik Kalik atau Kalik 2, yang bertanya kepada saya adakah pemain yang direkomendasikan bermain di Liga Korea Selatan, tutur Yu. Waktu itu, saya rekomendasikan satu atau dua nama, tapi akhirnya nggak jadi. Nggak tahu itu karena masalah gaji atau apa. Saya juga nggak bisa sebut nama, sambungnya. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga! Sampai jumpa, salam olahraga!